Intro Halo Sobat Elektronik Pertemu lagi dengan saya, Mada Kali ini kita akan memperkenalkan new product Besar banget polkasnya Polkasnya besar, muatannya banyak, listriknya kecil tapi Jadi gak usah panik, nanti listriknya juga besar mas Kecil karena udah inverter Apa tuh polkasnya ini? Jadi bagi pecinta big ref atau yang keluarga besar atau buat usaha Kita akan butuh polkas yang gede nih kapasitasnya Kali ini punyanya Panasonic launching model set by set Set by set itu polkas yang pintunya kanan kiri Yang sebelah kanannya adalah freezer, kiri chiller Seperti apa penampakannya? Ini guys Model baru dari Panasonic dengan tipe NRSC631 Dari depan dulu Bahannya ini silver stainless Untuk modulnya sendiri Dia letaknya di luar Jadi kita kalau mau mengubah suhu Tidak perlu buka kulkasnya Pencet dari dalam sehingga udaranya keluar Jadi angkatan lagingan Kita cuma pencet dari luar Dan tipe modulnya sendiri dia udah touchscreen Jadi tinggal disentuh aja Dan ini touchscreennya bener-bener soft Jadi ya enggak ribet lah Enggak susah untuk ngaturnya Contoh nih Kita ingin mengubah mode refnya Ref itu yang sebelah kanan Refnya sendiri dia bisa di angka 8 derajat Sehingga ya dingin tapi enggak terlalu dingin banget Atau mungkin bisa kita setel Turun lagi Biar lebih dingin lagi di angka 2 derajat Ini yang sebelah kanan untuk chillernya Untuk peninginnya Kalau kita mau mengubah ke yang kiri Freezer kita tinggal pencet modenya ini Sampai muncul tulisan freezer Paling dingin banget Dia di angka minus 24 Otomatis akan ada kodenya super freeze Ini bener-bener dingin banget Jadi kalau mau bikin es krim Buat nyimpen es krim nih Atau mungkin bikin es batu dan lain-lain Sangat cocok di minus sekian Karena bener-bener dingin Karena enggak semua tipe-tipe CBC bisa di angka minus 24 Kalau enggak suka dingin Mungkin di angka minus 18 Ini yang standarnya kulkas-kulkas normal nih ya Kalau kita nyimpen yang hard banget tadi Dinginnya pakai yang minus 24 tadi Untuk pengaturan suhu ini Biar tidak dipencet oleh anak-anak di rumah Atau enggak di setting-setting Kita lock Caranya ditekan tombol kunci ini Tiga detik saja Dia udah ada logo kunci guys Ini enggak bisa dipencet Cakep kan Buat tampilan Buat kitchen setnya Wow Nambah kegantengan kitchen set di rumah Oke Dalamnya kayak apa Cakep bener guys Untuk bagian kiri sendiri Bagian kiri sendiri Dia adalah freezer Full freezer Jadi kalau kita nyimpen es krim Daging-daging segar Atau mungkin yang makanan beku Frozen Kita simpan di sebelah kiri Segini banyaknya buat keluarga besar Cakep Sesuai fungsional Bagian atas Memang dia sudah disediakan Ashmaker portable Kenapa dia portable? Enggak yang ditempel Fungsinya adalah ketika kita enggak butuh Atau emas Saya makanannya di dalam banyak Diambil saja Jadi bisa dicopot Tapi kalau butuh es makernya Kita tinggal isi air Masukkan ke dalam Ini untuk bikin es batu Untuk bagian bawah Dia memang disediakan laci yang terpisah Fungsinya misalnya Disini buat nyimpen ikan Disini buat daging Supaya tidak tersambur Aroma atau bakterinya Jadi enggak baunya enggak kemana-mana Untuk raknya sebelah kiri Dia bisa dicopot semua Jadi kalau mau dibersihkan gampang Tinggal dilepas saja Bisa dibersihkan Lanjut sebelah kanan Bagian kanan sendiri Dia adalah Chillernya untuk pendingin Ketika kita nyimpen makanan segar Kita simpen di sebelah kanan Disini sudah disediakan Dua Tirei telur Masing-masing 6 butir Bisa kita taruh disini Apabila kita tidak dibutuhkan Tirei telurnya bisa diambil saja Di bagian laci paling bawah Ini yang beda dengan beberapa merek lain Dia ada humidity control Fungsinya Mas saya nyimpen apa nih namanya Buah-buahan yang disini Mungkin kalau buah-buahan sedikit akan dibuka Karena dia butuh udara yang lebih tegar Tapi kalau kita nyimpen sayur Dia butuh yang lebih kedap Ditutup Jadi ini tidak ada sirkulasinya Benar-benar kedap Sehingga sayur itu dinginnya Dan kelembapannya tetap terjaga Dan lebih fresh Tahan lama Fungsinya humidity control itu nanti Di bagian kanan Sebelah atas Kita bisa lihat ada Deodorizer Itu fungsinya untuk antibakterinya dia Jadi biar tidak bau kemana-mana aromanya Nah Seperti ini penampakannya Untuk kapasitasnya sendiri Kurang lebih sekitar 600 literan Dengan kulkasnya Panasonic tipe NR SC631 Sudah inverter guys Jadi tidak perlu khawatir Mas nanti buat listrik saya Membengkak atau gede Aman Lestiknya kecil Untuk runningnya mungkin kira-kira Di angka 170an Gimana? Penasaran harganya? Tidak mahal Cukup sediakan Ya mungkin angka 10 lah Run runnya 10 pas atau lebih dikit Teman-teman sudah bisa bawa pulang Kulkas set-by-set yang gedenya segini Jangan lupa Kalau belanja di candi elektronik 153 solo Bisa dibayar Kirim di rumah juga bisa Untuk area solo raya Kita free ongkir Kulkas besar gini Ini tetap dikirim free Kurang lebih seperti itu Review singkatnya Terima kasih teman-teman Jangan lupa Like dan subscribe Untuk dukung channel ini Agar tetap maju Terima kasih See you See you Bye 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 See you